Udah tau-tau aku gak pergi tetep konser. Nah gak tau ada orang ketawa. Padahal jarak aku sama temen kudus. Bentar 154-an lah. Kayak ringgikan kuda gitu, Mas? Iya, kayak di film. Bener sih, Empo. Bro, apa yang dateng? Itu. Cewek, Mbak Kunti. Aku gak punya hati, Mas. Kaki itu udah besar gerak. Si Mbaknya itu dateng belakang, depan, kanan, kiri. Itu, Pak. Kunti, Mbaknya Kunti. Berdiri di poin. Kalo kita liat poin pepoh. Berdiri udah, dia nyamping. Dia gak berhatiin saya. Nyamping doang. Nyampangnya tuh puter. Kayak orang pake sedat gitu. Banyak dibilit-dibilit gitu. Tapi bener-bener, oh itu dia. Hampir mirip kayak ringgikan kuda. Tapi dia jauh lebih geli banget ketawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baik lagi nih, poin. Ya, kita mau, baik lagi mau ceritain. Tema-tema serem. Biasanya sih cerita horror. Cerita horror nih. Jadi biasanya ada temen-temen yang mau ceritain story-nya dia. Tentang serem-serem. Belum kapok ya, Cep ya? Belum kapok. Gitu, po. Jadi malam ini gue tergelitik gara-gara medsos belakangan rame sama video viral. Mungkin pemancing kali ya. Ada biasa lah, Cep. Penampakan di air yang pasti paham ya. Pasti di komunitas lo udah dibahas. Tentang serem. Tapi emang biasanya iya sih, po. Kita tuh banyak banget cerita-cerita kayak begituan. Mistisnya tuh banyak banget dari mulai. Kadang temen-temen di tengah laut denger suara yang... Gue sendiri pernah ngalamin kan. Jadi di tengah laut gue denger suara azan. Gue denger suara ayam yang kadang-kadang... Kita sendiri tuh gak sadar. Kalo itu tuh kita di tengah laut. Kadang gue masih berpikiran, Oh berarti ini ada deket daratan nih. Pas gue tanya sama orangnya ternyata... Kita kan di tengah laut mas. Suara ayam dari mana? Kita kan gak buah ayam gitu. Baru oh iya ya gue kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang ada temen-temen yang... Dia... Di tengah laut. Lagi-lagi mancing. Tiba-tiba ada kakek-kakek. Dateng pake sampan gitu kan. Nanya ada dapet ikan apa belum. Terus yang dia pikir, Oh belum dapet ikan pak. Dan segala macemnya. Tiba-tiba si bapak itu... Oh yaudah. Cabut lagi. Terus dia baru berpikir. Oh tengah laut si bapak itu pake sampan dari mana dalangnya. Tiba-tiba iya tiba-tiba ilang. Terus... Dia nyadar. Baru dia masuk ke dalam kamar. Gak jadi mancing tuh. Diem ya di kamar saking takutnya. Kayak gitu-gitu banyak kok. Ada juga yang masuk-masuk hutan biasanya. Tiba-tiba... Dengar suara geresek-geresek-geresek-geresek. Tiba-tiba... Jadi... Di sampingnya tuh ada bocah. Terus awalnya dia masih yang... Dia lihat gak ada. Terus dia mancing lagi. Di sampingnya ada bocah. Dia lihat lagi. Gak ada. Akhirnya dia begitu lagi. Dia izin numpang-numpang. Permisi dan segala macemnya. Minta ikan doang di sini. Gak macem-macem dan segala macem. Akhirnya aman. Terus dia dapet ikan banyak akhirnya. Ya gitu-gitu sih. Banyak banget memang cerita-cerita yang kayak gitu sih pok. Gitu... Laut... Terus hutan... Udah pasti lah ya. Tempat yang populasi manusianya gak banyak. Ini ditempatin bang Sajir. Kalau misalnya perairan yang misalnya buatan... Cep. Nah... Kan daerah-daerah selatan Jakarta pinggiran-pinggiran. Banyak tuh pemancingan-pemancingan. Bener, Poh. Ini sih pengalaman pribadi gue. Jadi gue beberapa kali ke daerah Tambak di daerah Jawa Timur. Gue pernah. Semarang. Bahkan di Kalimantan. Itu memang ada yang disetting sengaja ditaruhin begituan, Poh. Untuk? Untuk ngejaga biar Tambaknya itu gak dimalingin. Jadi Tambak itu kan berhektar-hektar ya. Gak mungkin kalau orang mau jaga keliling gitu kan. Gak mungkin juga. Namanya tengah malem juga. Dan biasanya di daerah Tambak itu... Kalau... Biasanya kalau gak uler buaya. Jadi agak ngeri juga kan. Kalau misalnya keliling gitu. Nah... Biasanya sama si pemilik Tambaknya itu... Ditaruhin lah tuh. Makhluk-makhluk yang halus-halus banget itu. Jadi... Ya... Kalau gak... Mr. P. Hehehe... Atau... Mbak Kunti. Gitu-gitu taruhin emang. Tapi emang... Emang sengaja ditaruh. Gitu loh. Biar ngejagain orang-orang tuh gak ada yang... Nyuri tengah malem. Ngambil tengah malem. Jadi... Beberapa kali kejadian gue... Lagi mancing anak-enak. Disuruh pulang. Dan mereka gak mau cerita apa-apa. Tapi pas udah nyampe... Sampai ke kota baru mereka cerita. Soalnya kalau udah malem pasti nimbul mas. Nimbul. Karena itu kejadian udah beberapa kali. Nah... Gue mau ngundang nih po. Kebetulan ada temen gue ngalamin hal itu. Gitu loh. Jadi... Saksinya langsung ya. Ini ada temen-temen kita pemancing... Dari... Jawa Tengah. Dia tempatnya di daerah Demak. Ada mas Arik. Mas Arik, halo. Ya... Labar, baik-baik. Nah... Jadi... Alhamdulillah. Disini ada... Hanidah namanya. Temen yang nemenin saya nih. Disini nih. Apa kabarnya mas? Hmm... Ape Mbak Ape. Iya... Lu geran cewek aja. Anteng banget. Iya gak? Mas Arik gini. Kita mau tanya. Ini... Gimana gimana? Sampai kan pernah mancing bareng saya ya. Oh dulu tuh. Terus kan pernah cerita tuh. Di daerah situ ada beberapa tempat yang emang angker kan. Iya. Nah... Kalau pengalaman Sampai sendiri mas... Pernah... Pernah gak sih sampai ketemu atau dikejar-kejar sama yang begitu? Atau temen-temen juga pernah punya pengalaman kayak gitu mas? Kalau mana ditambah mas. Kalau itu mah badan makanan tiap hari. Oke. Coba diceritain dong mas. Ini kita mau denger juga kan. Kita pengen tahu kan. Eee... Dulu kan pernah tuh. Aku pernah medium itu yang aku. Kalau kita kalau berangkat mancing. Kalau pengen cepat ada tingkat besar. Itu... Nyari tempat yang jauh dari pemutima. Oke. Yang gak bisa ditempur pakai jalan kaki. Makanya kita naik perahu. Oke. Terus? Kalau naik perahu kan kita nojek. Jadi... Kita gak punya perahu sendiri. Kalau kita... Eee... Jalan yang jauh kan. Pasti... Tambah itu kan gak pernah dipengancingin orang. Jadi gajangnya besar. Eee... Nah... Ini... Derta serem-seremnya ya? Iya ya. Kita tunggu dari tadi ya mas. Eee... 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 Kalau seremnya dulu. Ya... Sekitar 1-2 bulan lah. Eee... Ada... Kita berada orang tiga. Dertanya. Tambah itu kan banyak. Satu, dua, tiga. Dertanya. Eee... Nah... Kalau saya kan. Kalau mancing. Pengen nyandiri. Dalam makin nyandiri itu. Ini kan. Kalau jadet-jadet ada orang. Gerak itu. Dia pasti lari. Makanya kita mati sendiri. Oke. Nah... Kita juga enggak tahu. Itu kalau tambah di situ. Eee... Ikannya memang banyak. Cuma... Salah satu tambah itu enggak ada kan. Namanya tambah itu pasti ada. Yang namanya kita kemasing di hutan. Yang tinggi laut itu. Ya. Nah, saya waktu duduk itu. Takut duduk. Di saat yang kanan itu ada... Kayak bubuk itu kan. Sore-sore itu udah bisa kelihatin. Bubuk itu itu. Udah enggak pernah kepake. Kayak bener-benernya gitu. Udah cuek adek. Kayak gitu kan. Udah mancing itu malem-malem. Sekitar... Masih sore itu wak. Sekitar... Habis isa kemudian. Oke. Udah... Aku udah mulai... Misalnya udah ada sinyal itu. Sinyalnya itu bukan sinyal itu dateng. Sinyal apa? Bau... Bau gitu mas. Bau... Bau... Busuk gitu. Bau gantai gitu. Udah aku diem aja. Gitu. Konsen dimancing. Konsen diri tetap diri dekat curang kan. Oke. Atau temen yang bersedih gitu kan. Nah terus... Udah tau. Aku gak pergi tetep konsen. Nah gak tau ada orang ketawa. Padahal jarak aku sama temenku. Sekitar 150 meteran lah. Tambahkan 100 meter atau 200 meter. Jauh ya? Ya jauh. Kan tambahnya kan peta-peta gitu. Tapi kelihatan masih temen. Udah gak kelihatan. Cuma kan perasaan kita kan. Oh kita... Kita bawa temen gitu. Ya oke. Kita ada temen tuh. Semuanya ada apa-apa kan. Kita bisa lari. Bisa kata kan. Oke. Prawu. Prawu kan sudah pergi loh. Kita mati ke dan mata. Oh jadi cuma di drop aja ya mes. Iya ngejek namanya. Jadi dia nge drop. Prawu cabut. Tiga. Nanti janjian dijemput ya berapa. Oke. Janjian mes. Janjian dijemput jam... Udah. Dijemput jam berapa nanti ya? Pertama tuh. Nah waktu itu kan kita janjian. Jam 6 udah di spot ya. Jam 6 marit tuh kan. Kita sebut jam 12. Oke. Itu kan jam segitu kan. Kalau masih suara tuh udah. Gak ini. Udah. Udah gak itu tuh kan. Gak takut lah ya gak. Terus? Terus. Awal lagi. Dari arah 10 meter. Karena itu semakin mendekat. Semakin 5 meter gitu. Awal lagi. Terus kayak orang kekikian gitu ya. Gimana kayak kayak di film gue lemit loh. Kayak ringgikan kuda gitu mas. Iya. Kayak di film misalnya salah gitu loh. Bener sih info. Bro. Terus terus. Sudah. Aku udah diem aja udah. Kalau lari juga. Nah nanggung kan. Lihatin temen. Nah nanggung lah. Diterusin lagi masih ya. Karena belum dapet ikan ya. Apa yang dateng? Itu. Cewek. Mbak Kunti. Wut. Aku gak hati-hati. Mas itu. Kaki itu udah bisa bergerak. Oh iya. Kalau. Itu tuh mas. Jadi dirimu posisinya di pinggir tambak. Jongkok atau duduk mas. Samping. Jadi di pinggir tambak. Iya. Ya jongkok. Kalau kita mati. Jongkok ya. Sambil nungguin joran ya kan. Si mbaknya itu dateng belakang. Depan. Kanan kiri. Aku pikir. Pak. Karena suara itu dari barat gitu. Hmm. Ya aku pikir. Aku mau balik. Balik ke temanku. Pertama kan aku bisa. Dungus ya. Mau balik ke temanku pak. Hmm. Ini pak. Itu pak. Mbak-mbaknya. Kunti itu. Berdiri di pohon. Kalau kita lihat pohon tapau. Berdiri itu dia nyamping dia. Dia gak ngertiun saya. Nyamping doang. Nah. Kaki ini tuh. Udah. Aku arah lah. Mau lari kesana. Udah gak. Temanku gak di timur. Gak arah ke barat. Temanku di timur semua. Arah ke timur. Oke. Aku mau lari ke temanku. Pasti ngelewatin dia gitu. Oh. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Terus terus. Iya kan. Kayak. Jadi kayak. Bahkan Batman gitu. Aku udah. Doa-doa. Sebesarnya lah. Namanya kita juga. Kalau saya tuh. Mancing agama juga. Gak gitu. Gini kan. Terus terus. Aku pikir udah. Aku tuh kalau kita tetep mancing. Lihat ya. Ya siapa tau. Namanya kita juga. Mancing itu kan. Seperti ikan. Kayak. Pertama udah. Baiklah. Aku masih lihat. Masih lihat. Masih lihat. Masih lihat. Sekarang sih tetap 10 meter lah. Dekat kok. Terus. 10 meter tuh gak enggak. Kalau. Kalau. Dia tuh gak. Gak. Lihat. Gak nampakin muka. Nyamping doang gitu. Gua merasa lagi. Terus. Terus. Nyamping. Nyamping. Baju putih. Udah. Berdiri di bawah. Kau kan. Ya iya. Itu kan. Kau berdiri. Ya kan. Itu kan namanya hutan kan. Ya. Hutan. Udah berdiri dulu kan. Berdiri. Berdiri. Aku lihatin gini. Pas. Gini. Ya Allah. Lihat lagi. Pas. Wah. Gua. Mau nangis. Nangis. Mau nangis. Mau lari. Ngelewatin. Mau lari. Tiga arah. Kena laut. Terus. Masalah ya. Terus. Lo ngapain mas. Mas. Aku gak tau. Bener. Ini. Kejadian tuh. Aku mas. Sampai aku bayang-bayangin tuh. Bener. Aku diliatin itu tuh. Aku pernah. Pernah temen orang. Kalau. Diliatin sama melakuti. Baunya pasti bagus. Itu. Nggak ingin ini sampai sekarang. Terus. 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 Lihat. Masih ada. Lihat masih ada. Sambil ketawa mas. Wah. Serem-seremnya dia ketawa. Udah. Kayak. Jadi. Posisi. Berdiri dia tuh. Pertama. Dia. Di 10 meter. Terus. Dekat lagi 5 meter. Waduh. Aku gak bisa kemana-mana. Kaki tuh. 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 Memang gak ngeliatin muka secara langsung. Tuh. 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 Gakاد gak cenderah. Tuh. 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 Yaaah. oh ngedeket di belakang saya oh iya oh jadi pas posisi kan mati gitu tetap kita ngeliatin air kalau kita perasaan takut kalau kita perasaan takut liat ke kiri pastilah kalau orang takut mesti liat iya 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 liat belakang ah stop itu nah bener belakang itu di atas kohon iya kalau orang takoh itu gue menurut ini iya iya nyebur langsung hahaha serius as iya dia taruh peti-peti nanti kita silahkan beri ee kapalannya ee kita keras-kerasnya dia takut dia kaget pasti posisi satu jam sekitar satu jam dia tuh kelihatan posisi satu jam bau posisi dia tuh dunggongin doang dunggongin dunggongin rambut kayak gimana ya kaya saya bayangin tuh saya ingat itu kayak dia tuh mukanya tuh puter dunggongin kayak orang pake kedak gitu gitu tapi sebenernya itu dia yah gara2 meter di atas kohon kita lihat gitu oh stop lu laku gak usaget gitu gimana ya laksin ketemplung kayak depan gue ketemplung langsung lari ke arah temanku jadi barang tinggal semua ya tinggal tak tinggal udah gak mikir terus mas udah gak mikir itu gak kepikiran ada tas ada ah gak kepikiran lari lari itu sambil ngerangkak di namanya yang kita tambahkan itu kan jalin loh iya ngerangkak gitu ngerangkak gitu udah sedal-sedal udah masuk ke lumpur itu tinggal semua lari temanku udah lari aku sambil ngamuk sambilnya ngamuk takut sama gimana berada 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 semua terus ketemu temen tuh udah lega dan aku bilang lho kamu ngapain gitu kok nyemplung nyemplung apa basah semua gitu terus aku di takutin gitu bisa di orang-orangnya gitu apa nanti gak kuhtin aku oh supah demi Allah aku bilang apa sebuah temen-temenku ah ayo samperin buat wah gak mau gila lah jalan sama tempat tempat apa tempat 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 semas gambarmu orang lagi